Halo teman-teman semua Salam jumpa Dengan saya Sebi di channel Kribu Bunsai Terima kasih buat yang udah Klik video ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Mendalami ilmu Bunsai Berutama Untuk Bunsai Di grup petani ini Kita Orientasi Ke Bunsai Yang berbasis budidaya Selanjutnya begini Pada prinsipnya Saya ngucapin Cara ini Sukses Tidak hanya Keberadaannya saja Diakui Tapi juga Yang paling penting Objeknya juga diakui Eksistensi Bunsainya ini Jadi Menjadi Salah satu parameter Bisa Membangkan Bunsai Karena kadang-kadang Kita belajar Bunsai ini Hanya sekedar Belajar saja Kita menulis Mulai Apa yang kita pelajari Jadi Jadi hanya sekedar Semua esensi Dari Bunsainya ini Apa Tidak sampai Itu Jadi Ya Kebetulan juga Di sini ada Master Sekaligus Guru saya Mas Guru Saya sering tanya jawab Kalau biasanya Di acara biasanya Nanti ada tepatnya sendiri Tapi kalau acara hari ini Silahkan bertanya Sambil berjalan Gitu Apa aja Mungkin yang tanyakan Boleh Oke Pak D Perkenalan dulu Pak D Tak kenal Maka tak sayang Sayang puluh Satu hobi Harus Salam Perkenalan dulu Pak D Mungkin beberapa teman Sudah kenal Beberapa belum Pak D Ini pun siapa Panjangnya Pak D Siapa Enak duduk Pak D Saya biasa Di komunitas Komunitas Dipanggil Pak D Pak D Biar akrab Kita panggilnya Pak D Gun Aja Terus Bilih lawak Masuk Cocok Belum tahun-tahun Benar Cuman Tepatnya Tandai Berapa hari Apa Saya lupa Berarti Tahun 90-an Sekitar Dari 888-89 Oke Pak D Kalau Melihat Seperti ini Yang pertama Kali Dicari Apa Pak D Biasa Namanya Apa Seorang Seorang Pembun Yang Dicari Selalu Muka Muka dulu Jadi Mana mukamu Ini sama Kita putar-putar Dulu Mana yang Yang Muka yang paling Yang paling pas Untuk kita Muka yang paling pas Untuk kita Tampakkan Sehingga Klihatan Geraknya Yang Geraknya Yang Di Apa Yang Kita Inginkan Contohnya Ini kan Ada gerak Yang luar biasa Luar biasa Bagus Tapi Ditutup oleh Cabang Sehingga Cabang ini Ya bisa Bisa kita Buang Bisa kita Keringkan Karena Ini Pohon-pohon Yang Tampilnya Banyak Keringan Biasanya Oke Pak D Pak D Perkenalan Itu yang Asistennya Siapa Kok Kayaknya Asing Siapa Kalau Dikenalkan Teman-teman Anak Oh Anak Saya kira Adik Supaya Nanti Harapan Saya Bisa Mewarisi Perkenalan Mas Namanya Siapa Namanya Adalah Mayogi Pempis Adi Cula Asli Di KTP Juga Begitu Mas Sakit Cintanya Pak Dewan Namanya Adalah Mayogi Pempis Adi Cula Kita Mencari Asal Yang Pas Untuk Menikuti Gerak Kabar Gerak Batak Ya Menurut Saya Yang Pada Dara Sepan 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 Kita Belajar Untuk Menesai Bonse Yang Kualitas Banyak Tegukan Tegukan Yang Ditutup Oleh Cabar Cabar Yang Kurang Berman Langkat Kita Botong Tegukan Bermud Angkat Bermud Bermud sekarang tampak gerakannya gerakannya bagus meliurnya juga luar biasa sekarang saya mulai untuk memilih capang yang harus diteruskan dan batang yang diteruskan untuk menjadi capang yang diteruskan untuk menjadi batang sampai ke mahkotanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ganti media, pada saat dikerjakan seperti ini, Ganti media itu memang kebanyakan guna ada untuk suloyong. Sehingga harus pelan-pelan dipotong dulu sebegin sehingga tumbuh akar-akar baru, baru kita potong-potong, disubstress, baru kita potong. Itu perlu dicangkuk akar yang dibungkus atau cukup dipotong saja? Siap, seperti dicangkuk akar, pancingan ini, monggo, itu disikat kenapa, apakah karena males? Ya supaya situ tanya, jadi supaya bersih, karena ini banyak jamur yang nempel, sehingga sebetulnya warna tekstur kulitnya ini, tekstur kulitnya ini warnanya merah sekali. ini hampir kayak luansung, ya. Kalau tidur, ya. Sehingga biar nampak bersih dan rapi, karena untuk penampilan di kondas itu, kebanyakan kan harus menampilkan benar-benar pohon itu terima. Ya, paling baik, olah remdes kayak banyak-banyak. Oke, kalau dari jamur sendiri disinensis mempengaruhi tumbuh, mempengaruhi kesuburan tidak, Pak? Itu bukan karena pohonnya males gosok gigi, bukan? Ini males gosok gigi, tapi. Terima kasih. Saking. Balang kudir. Oh, siap. Kasih doorpress loh, pertanyaan ini. Pertanyaan ini tanya, tak pancing tanya tuh, kita kasih doorpress. Kasih apa, Pak Tri? Kita kasih kaos petani dulce. Syukur. Kita mau takkan takkan, takkan 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 takkan. Dipotong mas, dipotong-potong. Lalu ini masih di depan, kita kasih doorpress. Poto kaosnya? Poto kaosnya? Poto kaosnya sama orangnya, kalau dipotong. Gini dong. Langsung dari si petani, bos. Ngapran. Takkan. Oke. Kita mau, terima kasih. Ayo, pertanyaan lagi. Ayo, pertanyaan lagi. Kenapa itu dikawal gue pertanyaan? Terus, untuk gaya pohon sendiri ini, mau diarahkan dalam bentuk apa, Pak De? Apakah surrealis? Suriat di tukang teralis? Atau bagaimana? Kalau dari gaya pohon sendiri? Betulnya ini pohon biasa-biasa. Biasa Pak Haryo, apa ini Pak Haryo? Ini ya tetap informal, karena dia kan masih ada gerak yang. Mayogi tegak berliku. Kita buat informal. Mayogi tegak berliku. Pancingan lagi. Monggo yang mau bertanya. Gimana? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Ia mohon buat apakah. Gimana mengujur supaya tidak melepas? Takutnya memang buat kelindiran untuk kekuatan itu yang agak ekstrim itu. Takutnya terjadi. Mati ranting atau enggak. Kurang lebih kalau disingkat bertanya. bagaimana teknik menguntur supaya tidak melepas dibantul dijawab gimana teknik menguntur supaya tidak melepas yang saya tahu dulu pernah berhati-hati sama ahlinya cemara cemara ini punya kambiyo seperti jari jadi hilang-hilang itu kata ahlinya seperti itu sehingga mau buat kita buat keringan seperti apa kalau memang ini batangnya besar, itu bisa kita buat sampai apa jin seri yang keinginan kita itu tetap syukur tetap sehat yang penting masih ada jalur kambiyo yang jalan yang kedua pertanyaan yang melintir tidak melepas itu ya harus pakai perasaan kalau kuping kita dipelintir penceng itu tanpa perasaan harus sakit tapi kalau pelan-pelan itu enggak ini sama kalau kita membuat ekstrim kan biasanya itu biasanya itu di batang dan di bukan di di percabangan dan di lantai di percabangan enggak apa-apa tapi kalau di perlantai kan kita pasti membuat yang masalah karena pohon jenis-jenis semara ini dipecah batang pun diambil isinya yang di dalam itu juga masih masih mampu untuk hidup coba kita kalau melihat teman-teman yang di Batu Malang itu diambil semua tinggal kulit sama kulit pakai perasaan dan pakai tangan ada blackpin buat mas tabah maju kecepat blackpin apa ini jenisnya pak mikawa bukan maria ozawa oke mas dibantu foto mikawa ya bukan maria ozawa kalau yang bayangin 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 maria ozawa maria ozawa bukan ya ini mikawa terima kasih pertanyaannya intinya dalam sinesis berarti menggunakan perasaan dan pohon dalam keadaan sehat sebul tak pancing lagi untuk reporting pak de reporting misal dari yang besar ember besar gini itu itu harus bertahap gak ke pot yang agak kecil ke kecil lagi atau dia bisa di pot yang lumayan di press kita mainkan media misalnya yang koros dan sebagainya bisa gak padih untuk potnya dia minah dari ember seperti ini sebetulnya tadi sudah saya jawab tapi mas mas tidak memperhatikan saya memperhatikan pak de maksudnya pertanyaannya kan tadi sepertinya subur gitu loh pak de nah bertahap apa enggak gitu loh pak de ya tetap bertahap bertahap dulu bertahap kalau pot seperti gini ini kan hanya untuk memperbesar oh iya lah sekarang ini untuk memperbesar batang batang ya sekarang ini 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 harus bertahap bikin demi sedikit supaya kita mencari aman mencari aman takutnya kita harus nanam lama diangkatkan susu jadi aquascape ayo panjangnya lagi buat teman-teman oh oke pak sekedar saya turun mas ini minumnya jambat kamu gak pedul sebelumnya mas Heru dari jungkok tempel ya sebetulnya pertanyaan saya itu sangat sederhana tapi bagi saya pemula itu sangat mendasar sekali yang pertama seperti ini ya pertanyaan saya sebagai pengulang misalnya kita menghadapi sebuah pohon terus punya niat mau kita bonsai begitu tapi yang menjadi kebingungan atau menjadi apa ya pertimbangan misalnya bagaimana sih kita menentukan sebuah muka supaya pohon ini menjadi pohon yang punya gaya pohon yang punya apa ya semacam liuannya ini supaya pohon ini jadi lebih menarik enak dipandang tentu saja yang pertama sesuai dengan imajinasi kita misalnya seperti itu pertanyaannya setelah sekali mohon nanti penjelasannya dari pak dunagel mohon siapa saja waktu saya kembalikan terima kasih siap kadang teman-teman bonsai ini room kopi room abdul alhamdulillah ini kopi sudah teman-teman yang mau menunjuk kopi sudah disiapkan monggo perasmanan saja karena tadi pagi sudah teh kalau yang mau ngeresakkan kopi monggo halo sudah siap tak tunggu pertanyaan penentuan muka dan gaya pohon ini mau ditentukan mukanya mana gayanya mana semplet atau lurus atau gimana penentuan muka dan gaya paruan kalau pertanyaannya bagi seberana jawaban saya juga seberana jawaban saya juga seberana karena pertanyaannya seberana karena pertanyaannya seberana jawabannya jadi gini Pak tapi kan di depan juga saya sampaikan yang paling utama kita itu memilih bahan atau memilih bahan itu tentunya harus kita tentukan dulu depannya bagaimana caranya untuk menentukan depan kita lihat dulu gerak pohon itu dulu jadi kalau geraknya tegak ya kan kita cari akar yang paling bagus ya pasti itu ada ada sisi yang paling bagus itu sudah bisa saya pastikan karena ya sudah beberapa pohon yang saya tegakkan sehingga seperti itu kalau pohonnya tegak kita nyari akar yang keliling akar yang keliling kita lihat kalau tegak satu itu kedua kalau pohonnya itu miring ya kita cari yang kaki yang paling luminam untuk menjaga kemiringan pohon itu sehingga untuk menopang pemiringan itu seolah-olah pohon itu kuat dalam imajinasi kita jadi ada penopang kanan kiri sehingga pohon itu miring kalau pohonnya apa mana ya ya nggak terlalu tegak tapi ada tekuan sedikit atau apa itu jadi yang saya puter-puter dulu saya mencari mana muka yang paling tepat saya tentukan di jadi keraguan-keraguan itu harus segera kita ekskusi supaya supaya nanti juga enggak enggak berlaru-laru itu biasanya kalau berlaru-laru itu juga akan terus aku salah takut takut salah makanya dengan semangatnya teman-teman petani bonsai itu luar biasa karena bisa membuat bahan bonsai yang sesuai dengan keinginan kita jadi di program dari awal nanti ingin buang ini bisa di 11 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 12 12 12 13 14 15 15 16 17 17 terima kasih ada lagi pertanyaan boleh Mas Edi ini kalau di Tumau Kepul sebutnya sebutannya adalah ediko variasi Oke senangannya pohon terakhir kaktif dan tanggup kaktif mau mempertanyakan alasan kenapa itu dipotong dan kenapa itu dipakai karena kebiasaan saya itu motong-motong dan kita akan salah potong pertanyaan yang luar biasa biasa di luar ya kenapa dipotong karena mau dibuat bonsai makanya kalau pama dapat bahan yang sudah sesuai dengan kita ya harus kita segera kita ekskusi itu tujuannya tadi seperti itu jadi kenapa dipotong karena tidak dipakai gitu dan kalau nggak dipakai nggak usah nanti nunggu nanti-nanti segera dipotong dan nanti mana yang mau dipakai yang digiarkan betul itu kira-kira gimana cara memilih mana yang mau dipakai antara cabang makanya diseleksi diseleksi jenengan kepingin mana yang kira-kiranya ini menurut jenengan tapi pilihan itu kita bisa kita pertanggung jawab kanannya jadi makanya kalau kita sudah terjebak dengan gaya terjebak dengan gaya pikiran kita sudah Oh ini nanti mau dibuat gaya seperti ini terus apa dipikiran kita nggak ketemu-ketemu jadi pokoknya kita buat kita lihat yang penting itu nanti bisa dipertanggung jawabkan kalau sama miring ini ya ini tumbuh cabang itu dibiarkan kalau dibuat semakin cantik karena kalau dibiarkan enggak dipotong dan itu enggak 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 ada gunanya ya untuk apa gitu jadi kalimat salah motong itu ya kadang-kadang saya kurang setuju karena salah motong itu cuman pikiran kita pikiran kita aja yang yang ini karena kita kita potong kontek enggak tahu mau dibuat apa atau dibiarkan enggak segera dipotong juga buat apa gitu itu 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 sebetulnya kalau kalau kita biarkan bisa bertanggung jawab untuk membuat lebih cantik ya Hai jadi nggak usah nggak usah apa namanya terdokren oleh gaya-gaya-gaya yang sangat gaya banget jadi kurang lebih di konsep dan intuisi ya konsep dan intuisi kita sudah menentukan konsep kita berarti potong sesuai konsep yang kita tentukan kurang lebih seperti itu ini tak ada kenangan-kenangan karena sudah bertanya ini jamu sari rapat eh maksudnya rapat berguna saya perapatan perhantingan yang membutuhkan kerapatan kerapatan itu untuk sebulan deh masak-kerapat sangat bagus ini dosisnya satu banding sepuluh atas untuk kocor satu banding 15 untuk spray pemakaiannya paling seminggu sekali ini buatan sendiri saya rangakusi jamu sari rapat tapi untuk pohon dan daun saya takut terus pesenannya oke aku pesen buku cukup di pancing namanya ada lagi pertanyaan terima kasih oke woi aduh 123 C ngasih pertama dulu mas Nur Ahmad di ini panggung set gitu nanti ya Pak seketak ya mas Nur biasa disebut mas Nur blade blade blader Hai adik-adik bertanya untuk media tanam terbaik jenis ini situ kira-kira apa dan untuk komposisinya berapa-berapa jawabannya gampang media apa aja kasih pupuk PSD kalau penyuburan penyuburan kemarin saya kurang-kurang begitu paham tapi yang jelas teman-teman petani ini coba sharing dengan teman-teman petani kalau semara ini kan suka kayak gambut-gambut gitu ya kayak apa ya gambur-gambur gitu lah itu apa komposisinya seperti apa karena ini saya lihat sangat cukup sekali bisa ditanyakan di medianya apa yang ini terserang saya enggak tahu tapi kalau tanya antik mutri akan saya jawab oke mati lebih oke aku yang ngaputan baru lubis lubis apa lubis yang ngapun 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 lebih tanggap adik pulau lubis saking lakungan itu martani mempelah pemula wajar pemula pertanyaannya masih banyak mungkin ratusan nih jawabannya juga banyak untuk hari ini dua saja yang pertama tentang sinensis bagaimana membentuk perantingan dari sinensis sampai sejauh apa perantingannya kemudian membentuk aduk-aduk dari sinensis yang pertama yang kedua secara umum melihat bonsai yang punya potensi prospek kedepannya seperti apa misalnya ada bonsai setengah jadi atau jadi bagaimana kita melihat bonsai ini punya prospek kedepan secara mungkin kelasnya atau dan sebagainya terima kasih kalau kita saya jawab yang ini ya perantingan ya kita ambil kabangnya dulu kita ambil kabang utama kalau untuk sinensis ini dia kan sudah sebetulnya gak usah dikerja itu udah bagus karena bonsai itu harus ada sentuhan manusia sehingga ya harus kita maksimalkannya gitu kan untuk untuk tajuk-tajuk itu kalau menurut saya waktu yang membuat yang membuat ini yang penting sudah kita kasih kerangka dulu mas jadi kerangkanya kita pakai dulu ya kita pilih kalau untuk cabang atau cabang kita pilih yang yang pas dengan tepukan-tepukan ini sehingga nanti keatasnya itu waktu yang akan ini tinggal mas di ini aja mas Rubin nanti apa di di pruning aja disesuaikan buat tawan-tawan untuk apa kalau masih perlu di kawal lagi perantingan kita kawal supaya kelihatan rapi karena pohon-pohon yang jenis daun seperti ini biasanya tampilnya itu rapi tampil rapi tampil apa jadi ada ada yang ada yang ditonjurkan terus kita melihat melihat pohon yang prospek melihat pohon yang prospek itu karena saya juga enggak pernah enggak pernah memilih pohon itu yang bahannya bagus sekali bagus sekali menurut umum gitu karena kalau bagus sekali asumsi saya harganya pasti mahal oke jadi kita cari bahan yang kita yang kita terjangkau untuk untuk kalau beli ya kalau di alam ya bisa kita seleksi kita pilih karena kalau pohon bagus itu dikerjakan yang minimal jadi bagus jadi bagus tapi kalau pohon yang kurang bagus dikerjakan menjadi bagus itu yang luar biasa nah contohnya aneh putri yang saya kerjakan yang punya produk itu itu kalau di jenengan suruh milih bahan saya rasa enggak mau dikasih pun oh ini nah itu saya optimalkan pengerjaannya sehingga prestasinya ya seperti itu fenomenal itu kalau melihat bahannya bahannya sangat sebenarnya sekali jadi enggak usah enggak usah enggak usah ke harus-harus-harus milih bahan yang yang sepanjang bahan itu masih bisa curah jadi kita kita prosinya apa namanya cara-cara berpikir kita karena semua pohon itu bagus kalau paham pohon itu dibilang jelek yang bikin pohon nanti sama dengan kita nulis makanya semua pohon bagus kita optimalkan supaya menjadi lebih bagus gitu kenapa di dibawa kontes itu nggak prestasi pohon-pohonnya kita yang kita buat karena kita kurang maksimal membuatnya itu aja ini kalau memang membuatnya maksimal nah salah satu contoh lagi karena pohon yang gimana Mas Jarod yang di Surabaya kemarin yang besi insonya bintang itu itu kan sebetulnya juga pohonnya ya ya biasa-biasa aja karena imajinasinya si trend luar biasa sehingga bisa tentu sampai ke besi insyo bagus jadi gitu mas jadi pohon apa aja yang penting kita tahu terus apa dikerjakan lebih optimal hasilnya insya Allah maksimal oke hadiah mohon mas lu ahma kalau beri masih ke depan wajah ada ini ada ini ada ini yang simbol oke tapi kalau fotonya ada berdua di atas sama-sama di tengah wala apa itu ayo ini benar gak itu kan mas mer mas kere gak tentu di kisih sana hahaha di kere ini gak apa-apa tepuk tangan buat teman-teman ini pertanyaannya sangat luar biasa oke masih cukup pertanyaan yang lainnya oke terima kasih ada antrian setelah itu nanti pak eko dari pak daeria maka ini ini Mungkin ini untuk meyakinkan apa yang pemahaman saya yang kurang atau yang sangat milih Jadi gini, kalau saya belum saya itu kan bicaranya dari akar, batang, tabang, anak tabang, kucu lanting, dijit lanting Mungkin kata seperti itu ya, dan dayanya mau seperti apa Tapi kok seiring waktu berjalan, contoh saya misalnya pengabaran Tapi saya tidak akan mendapatkan akar yang baik Berarti saya hanya bicaranya hanya bicara lingkungan, tabang, anak tabang Nah, perkembangan sekarang Contoh saya, kalau saya melihat di internet, di gaya Eropa Itu kan kadang-kadang sangat berkentangan sekali menurut saya Nah, bahkan tabangnya pun dia kesanya jadi kesanya cuma kayak boje tamat tapi kecil, wik Nah, kok ini kok kesanya berkentangan dengan selama ini patem yang lama Yang kita bicara akar, batang, dan seterusnya kok ini kok ada yang dihilangin Tapi pandangan Pak D seperti apa Saya tidak bicara salah atau bagaimana Masing-masing pasti punya mindset mau dikeluar kemana Nah, saya minta pandangan Pak D dengan Dengan yang kata-kata daya Vendel sampai sekarang Mungkin seperti itu, terima kasih Tahun luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makanya kalau memang untuk belajar kita berpikir, berpikir liar, berpikir liar silahkan ya Itu membuat bonsai itu ya bisa dibilang susah, dibilang gampang, enggak bisa Karena kebanyakan sekarang kan pohon-pohon yang kita buat perkembangan ini Itu apa ya, banyak pohon-pohon yang instan Jadi sehingga tahapan sudah dihapekan Dan kalau sudah di luar konvensional itu, berpikir sah-sah saja Sudah di luar apa, biodari tadi, itu sah-sah saja Pak Jadi enggak, enggak apa-apa, yang penting endingnya itu indah Indah, ya mungkin jenengan bisa melihat di, apa namanya, di Youtube-Youtube itu Karena dia tidak fokus dengan, dengan yang biasa disebut empat gaya, lima gaya dasar itu Jadi, ya contohnya benar ya di Eropa itu, hanya pohon lurus, diturunkan sedikit Tapi kan bisa tidak, jadi enggak usah, enggak usah terwano terdoktrin dengan gaya-gaya itu tadi Menurut saya gitu Mungkin sudah paham yang saya sampaikan Enggak apa-apa, enggak apa-apa yang, ya pokoknya Jadi gini, karena kita itu sudah terbiasa dengan kontes Kontes itu kan kita cari yang terbagus Jadi kalau memang untuk, untuk dinikmati sendiri, untuk apa, untuk apa, ya munggu silahkan Tapi kalau untuk di kontes, itu ya kita ikuti aturan kontes itu Itu yang paling seberananya itu ya, untuk berbikin Tapi maaf, Pak, sekarang kontes masih pokoknya 5,5, 5,5, tapi itu sekarang masih dianggir Sebagian masih ada, sebagian masih ada Tapi kalau pemahaman si juri itu sudah luas Saya rasa, saya rasa lebih, lebih tidak seperti itu Jadi, kadang-kadang jam terbang juri itu sangat penting Baru kita bicara di penjurian ya, tapi kalau kita untuk bicara Untuk, apa, untuk dipamerkan, itu apa Saya rasa, enggak, enggak masalah Enggak jadi masalah Ya, ya, aslin Siap, sini ada pertanyaan lagi dari Pak Eko Mangun Selamat siap, adikun Saya segera mau tanya yang Buat saya sangat mendasar sekali Karena ini untuk mencoba untuk belajar bertani Sekarang ini kan banyak sekali tanaman-tanaman yang impor Karena kita negara tropis Beberapa tanaman itu mungkin datang dari Malah banyak dari Pak Musil Mungkin kayak sinensis itu sudah beberapa Sudah beraget pasti Tapi kalau yang Seperti Black pine dan Beberapa jenis itu kok Kalau yang di Datang rendah Itu sulit Untuk bertumbuh Tetap hidup Berkembang Tapi untuk membesarkannya Agak sulit Walaupun sampai kasarannya diground Itu untuk Pohon-pohon seperti itu Solusinya lebih baik gimana? Apa harus pakai Paranet Atau Media yang seperti Atau Penyiraman yang lebih lintas Atau gimana? Mak turnun Jadi gini ya Pohon-pohon itu kan Kadang-kadang Ya emang Harus disesuaikan dulu Dengan Dengan Ini kita di Iklimnya di Indonesia Ya harus Harus apa ya Petani harus Selalu Apa Ber Percobaan-percobaan Jadi terus Bercoba-percoba Sehingga Bisa mendapatkan Tapi Itu bisa Itu bisa Bisa hidup Dengan syukur Kalau kayak Jenis-jenis Sinensis ini Biasanya Kalau di tempat panas Itu akan Daunnya akan kecah Jadi Jadi Apa kayak Cemara buli gitu Jadi ya Solusinya Tetap harus Harus belajar Harus belajar tuh Kalau Paranet Yang penting Bisa Tetap Dapat sinar Saya rasa Bagus Masih bisa Masih bisa Masih bisa Dilakukan Karena saya ini Banyak Di Di Apa namanya Di Pembuatan Punsa Sehingga Kalau yang hal-hal Ditahani-tahani Saya kurang Saya kurang Paham betul Bisa nanti Didiskusikan Pengalaman Dengan teman-teman Kalau Masalah bentuk Masalah apa Munggu Bisa saya Selesaikan dengan Hurmat Siap Ini ada Mira Kanta Atau Mira Santika Mira Kanta Mira Kanta Mira Kanta Mau dipotor dulu Ini Munggu Milih mau Munggu Kemana ya Dipotor dulu Mau Pak Tri Ini bukan Kita tutup Tapi Untuk Tanya Jawab Kita Jukup Biar Eksekusinya Selesai Monggo Silahkan Ditampung Tanya Jawabnya Kita sambil Menyaksikan Eksekusinya Dulu Dan nanti Ada Kulik-kulik Sambil Yang tadi Belum Registrasi Ulang Yang Belum Registrasi Ulang Bisa Sama Masnya Yang Jentiran Mas Latif Terus Yang Nersak Kopi Silahkan Saya Harap Semua Teman-teman Disini Sudah Punya Kupon Karena Nanti Wah Depres Banyak Ini Payong Ini dari Pak D Sendiri Ada Dua Pot Nah Ini dari Pak D Makanya Teman-teman yang belum Registrasi ulang Yang belum punya Kupon Teman-teman yang belum Registrasi ulang Monggo Silahkan Registrasi ulang Di sana Sama Kalau Yang Nersak Kepopi Oke Sambil kita Nunggu eksekusi Selesai Dari Pak Kalau Tidak Terima kasih Ini Tidak Pribadi saya Itu kan ada Liwahan Dari Bawa Kemudian ada Capang Pertama Kalau saya Lihatnya Kan itu Kaya 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 Kepopi Kok itu Gak Jilang Apakah Itu Kepopi Bermangkat Atau Bisa Jilang Atau Misalnya Lihat Dikis Yang Capa Pertama Saya Sengaja Saya Sengaja Belum Jairangkat Supaya Teman-teman Juga Jeli Melihatnya Jadi Supaya Jeli Melihat Kenapa Gak Dibuang Jadi Gini Ini Nanti Rencana Mau Saya Keringkan Jadi Ada Kelingan Yang Dibuang Biasa Baru Melihat Selungkas Ini Ada Cabang Yang Nunggu Sebaiknya Emang Dipilih Salah Satu Atau Mungkin Bisa Itu Nanti Untuk Dibuat Asen Jadi Dikasih Lanteng-lanteng Yang Apa Cabang Yang Pede Atau Lanteng-lanteng Yang Kecil Emang Sengaja Sengaja Saya Pancing Supaya Supaya Teman-teman Ada Pertanyaan Ternyata Lebih Dulu Lebih Lebih Jepit Lihatnya Layak Betul Dapat Terima kasih Terima 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 Tunggu karena saya masih biasa kayak gini hantik biasa kira-kira jeliga ini karena cabang yang terima kasih 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 terima kasih